Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel dapur sahira asisa kira-kira masak apa hari ini ya Yuk buat gulai nangka sederhana ini recommended untuk kalian coba karena bahannya simple cara buatnya mudah Dijadikan ide jualan lauk untuk minum sehari-hari ini recommended ya Nah ingin tahu gimana aku buatnya nonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya pastinya kita menggunakan nangka muda disini aku menggunakan nangka sebanyak 1 kg Ini kita akan rebus pastikan airnya udah mendidih terlebih dahulu ya teman Lalu kita masukkan nangka yang sudah kita cuci kemudian kita tambahin 1 sendok teh garam Ini kita aduk hingga tercampur ratah kemudian kita diamkan hingga nangka ini benar-benar mendidih Nah kira-kira seperti ini ini kita kecilkan apinya lalu kita masak lagi sebentar dengan api kecil Setelah mendidih kembali seperti ini ini kita matikan apinya ya ini udah matang dan udah lunak sinangkanya Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah untuk bumbu halusnya disini aku menggunakan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih ini kita potong-potong kemudian kita masukkan ke dalam blender 1 ruas kunyit 1 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica ini kita tuang ke dalam blender Sebelumnya untuk kunyitnya ini kita potong-potong ya Kemudian disini kita tambahkan cabai besar, serai dan cabai keriting Lalu ini kita potong-potong lalu kita masukkan semuanya ke dalam blender Nah untuk banyaknya kalian bisa lihat nanti resepnya di description box ya Kemudian ini kita tambahin minyak Ini siap untuk kita blender Nah ini kita blender sampai benar-benar halus Nah kira-kira seperti ini Ini kita matikan blendernya Lalu kita akan tumis bumbunya Sebelumnya kita ambil minyak Lalu kita panasin minyaknya terlebih dahulu ya teman Nah kira-kira udah panas Ini kita masukkan bumbu yang sudah kita blender Kita aduk Kemudian kita tambahin 3 lembar daun salam 4 buah kapulaga Ini kapulaganya bisa kalian skip ya Dan tidak lupa aku tambahin 100 ml air yang aku taruh di bekas blenderan ya Nah ini kita tumis atau masak hingga mendidih Nah setelah mendidih kita masukkan nangka yang sudah kita rebus Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata Tidak lupa kita tambahkan 500 ml santan Kekentalan sedang Ini kita masukkan semuanya Lalu kita aduk hingga tercampur rata Dan kemudian kita biarkan mendidih sejenak ya Sesekali nangkanya ini kita aduk kembali Biar santannya nggak pecah Kemudian kita tambahkan sesening Disini aku menggunakan kaldu bubuk, garam, dan gula pasir Kita masukkan semuanya ya Kalian koreksi rasa Jika ada yang kurang kalian bisa tambahin ya teman Nah gula nangka ini kalian bisa campur dengan sayuran lain Seperti kacang panjang Atau lapu siam Tapi kali ini aku buat flur nangka muda ya teman Jadi aku nggak memberikan campuran apapun Nah ini nangkanya kita masak sampai airnya menyusut sedikit ya Kira-kira seperti ini Ini siap untuk kita angkat Kita siapkan mangkuk atau piring saji Lalu kita masukkan nangkanya terlebih dahulu Nah ini masih panas ya teman Baiknya pada saat menuangkan ke mangkok Ini kita hati-hati Kemudian kita masukkan kuahnya Nah gula nangka ini kalian bisa jadikan ide jualan sayuran lauk pauki ya teman Pokoknya ini recommended Ini kita tambahin juga bawang goreng Nah rasa dari gula nangka ini manis pedas Pokoknya ini recommended untuk kalian coba Nah selesai sudah tutorial cara membuat gula nangka sederhana Ala dapur Syaira Aziza Semoga kalian suka dengan resepnya ya Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum